Riwayat Orang Kudus 30 Maret, Santo Yohanes Klimakus Pertapa Kisah masa kecil dan masa muda Yohanes Klimakus kurang diketahui dengan pasti. Banyak orang menduga bahwa ia berasal dari Palestina dan telah berkeluarga pada saat memasuki biara pertapaan di Gunung Sinai. Ia dikenal sebagai orang yang mampu bertahan terhadap aneka macam cobaan. Setelah menyelesaikan masa novisiatnya selama 4 tahun, ia mengikrarkan kaulnya. Melihat kepribadiannya yang menarik, Abbas biara itu memperkirakan bahwa Yohanes akan menjadi terang besar bagi gereja. Beberapa tahun setelah kaulnya, Yohanes kemudian memencilkan diri ke gurun pasir yang sunyi. Di sana ia mempelajari riwayat para kudus serta berbagai tulisan mereka. Usaha ini berhasil membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang bijaksana dan suci. Banyak orang yang tertarik dengan kepribadiannya rajin datang meminta nasihat dan bimbingan. Ia sendiri sangat sering mengunjungi para pertapa lain di Mesir. Tuhan memberi Yohanes suatu karunia yang mengakumkan. Ia dapat membawa damai bagi mereka yang tertekan dan yang mengalami godaan. Suatu ketika, seorang laki-laki yang mengalami godaan yang mengerikan datang kepadanya. Ia menceritakan betapa berat baginya untuk melawan godaan-godaan tersebut dan memohon pada Yohanes untuk menolongnya. Setelah mereka berdoa bersama, damai segera memenuhi hati laki-laki malang itu. Setelah peristiwa tersebut, ia tidak pernah lagi diganggu oleh godaan-godaan mengerikan tersebut. Dalam usia 74 tahun, Yohanes dipilih menjadi abas di tempat pertapaan Gunung Sinai. Ia menulis sebuah buku mengenai kesempurnaan hidup Kristiani yang terkenal selama berabad-abad. Pada hari-hari menjelang kematiannya, ia mengundurkan diri ke tempat suni untuk berdoa dan bertapa. Ia meninggal dunia pada tahun 649.